wuih itu dia ini sumpah mirip banget kayak di filmnya The Meg dia pasti lapar gue tahu lu ngincar hiu kecil itu kan datangin 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 Oh ini ada oh akhirnya buset deh diserang sama Mosaurusnya nih ngintin gue sama shotnya yang Mosaurus ya semuanya udah vengal udah sekarang udah cepet lah Halo nama gue VTXT dan hari ini kita bakal mainin lagi Jual Sequel Evolution 2 hari ini kita ada DLC baru Park Manager's Collection Pack eh sebenernya gue nge-skip satu DLC yaitu DLC yang Secret Species nah kalau yang DLC ini beda banget sih karena kita kedatangan hewan baru ada empat hewan baru nih salah satunya adalah Megalodon ya tentunya gue bakal tertarik lah dengan hewan ini Megalodon tuh sering banget muncul di channel gua kita lihat ya bentuk anaknya gimana ini udah banyak banget modnya jadi menurut banget kebanyakan boya dan hiu-hiu lain sepertinya nggak tahu juga apaan coba anyway Megalodon kita pernah ngeluarin gue tahu itu tapi versi yang mod ya sekarang versi yang bener-bener official ini dari Frontier sendiri dari membuat gamenya Jual Sequel Evolution 2 langsung aja ya kita coba inkubasi cuma ada satu telor berarti menarik juga sih aku baru tahu hiu bertelur tapi ya sudah karena juga game langsung aja kita keluarin ya Megalodon segede apa dia kayaknya enggak gede-gede banget deh kalau di film atau di game-game lain kayaknya emang dilebay-lebain kok lemot-lemot wow itu dia dibawah gue kira ngelag sumpah oke wow hai Megalodon oh my god dia pampan banget ya berarti ini oh mainnya gede sih menurut gue oke 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 segede ini dia coba kita cek tadaa oh my god oke 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 setidaknya dia nggak katan kayak Great Wild Sharp sih atau hiu putih udah bener Megalodon sendiri akhirnya setelah beberapa tahun dan beberapa DLC kita kedatangan juga nih Megalodon official langsung dari Frontier ini keren banget kan lu bisa apaya sih muka lu nyantai aja dong eh murah nih kenapa oke bisa kita cek tadaa oh ada tutup-tutup lagi tuh lagi ingetin gue dengan hiu macan mungkin dia nggak yang secepet yang gue kira sih cuma ya udah nggak apa-apa kayaknya masuk akal sih emang hiu kayak gini juga nah sementara itu lu makannya apa nih lu makannya hiu juga tuh gimana berarti kanibal dong hiu makan hiu nih tuh ya hiunya ya udah digantung sih udah ada dua bahkan apakah udah lapar Megalodonnya seperti ya belum sih wow ini keren banget sih jujur aja ini game itu udah lama kan yang saya inget gue 2021 kan sekarang udah 2024 udah tiga tahun tiga tahun kemudian baru muncul Megalodon oke setau gue gue bisa nalas sesuatu kan yang disini ada yang buat ngeliat-ngeliat gitu ngasih orang-orangnya coba dalam enclosure udah lama ngemain game ini sampai lupa gue oh ini dia lagun oke oke kita coba taruh disini ya boom tadaa oh bisa ada kita masuknya juga ya udah tas ya udah sini biar orangnya bisa masuk dah coba terlihat gimana view tadaa mana Megalodon ya Galdon gimana lu ah bukan sini oh dia oh dia mau ini dia mau ambil hiunya oke oke wait 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 gue pause dulu jangan kemana-mana lu gitu dia udah siap wow oh my god buset deh emangnya bisa lompat setinggi itu ya baru tahu gua gua kira kan kayak mungkin dari beberapa gede dia berat badannya dia mungkin malah susah gitu cuma bisa juga dilompat eh lo buat ikan ibal dong lo makan hiu nih parah banget lo mau makan ikan nih ada banyak banget ikan-ikannya ada ikan tuna coba kita view dari bawah sini gimana mana Megalodonnya ha oh gitu dia gede juga sih ternyata maksudnya kayak segede hiu paus deh kemungkinan atau pembukaan lebih gede entah deh serem juga sih sama si world kayak ginian ada hiu raksaksa kita kelihatan lagi mungkin ya tapi dengan ya tentunya skin yang berbeda yang warna merah ini kayaknya kasih sih udah ini coba warna merah terus warna ungu juga bisa dicampur gue penasaran sih kayak gimana dia tak keluarkan Megalodon yang kedua ini dia The Meg 2 gimana keluarnya lumayan lama sih drama banget sama dramatik banget tuh iya iya busetnya tapi dia bener-bener silent dia nggak ada suara nggak ada apa-apa cuma keluar aja nih bahkan suara akhir nggak ada helps tabelakan tuh sama Megalodon lain tuh mungkin tabelakan ya iya loh nembus banget tada ini yang warna merah nih ingetin gue sama Megalodon yang di ark ya entah kenapa warna merah nih dia oke menarik-menarik selamat datang Megalodon dislikenya everything buset deh dia nggak suka semua hal galak banget nih Megalodon ini ngapain Megalodon di belakang lu eh eh ngapain lu digigit sama dia pipinya miseng banget itu berarti animasi sosialnya ya oke yang ini gue suka sih skinnya sangat-sangat unik bintik-bintiknya itu warnanya hitam cuma ada apa namanya garis yang warna biru sementara itu seluruh tubuhnya ada warna belang-belang merah atau belang-belang biru sih secara teknis kebalik nih berarti badannya seluruhannya warnanya merah sementara itu belang-belangnya warna biru oh itu dia ini sumpah mirip banget kayak di filmnya The Meg ini atas kita nih oh my god nih kalau misalnya di SeaWorld udah untung banget pasti dan spesies Megalodon cuma sayangnya nggak bisa ya by the way Hiu pun nggak bisa di SeaWorld bakal mati pasti ngantin apa sih ngantin ikan-ikan itu Megalodon Oh ini dia lapar nih dia pasti lapar gue tahu lu ngincar Hiu kecil itu kan nih ingetin gue sama shotnya yang Moschaurus ya Cuma ini udah Megalodon sekarang waduh cepet lah sabar gue baru ngomong diambil ayuhnya ya sama-sama gue kasih makan loh harus bersyukur kalau misalkan gue keluarin contohnya ini nih apa ikhtiosaurus bakal dimakan nggak ya pasti dimakan karena dia benci semua hal oke kita keluarin dulu ikhtiosaurusnya dulu jadi umpan ya jadi makanan ini berdua pernah ngarah ke ikhtiosaurusnya sih oke ada yang nggak beres nih pasti dia incer suatu sih dia incer mana nih kayaknya iya deh tapi dia cepet juga loh tadi pada lemot banget sekarang aja cepet dia ngarah ke ikhtiosaurusnya ini udah pasti bakal dimakan salah satunya kemana nih kemana dimakan yuk diincer kah kayaknya iya deh oh ini nih 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 kayaknya ini deh kayaknya ini deh mau dimakan iya loh wuuh dimakan sama dia wuuh langsung ditelan langsung dimasukin kemulutnya hahaha maksudnya ya pengen gigit sekali doang misalnya udah ditelan aja gitu muat di mulut dia satu ikhtiosaurus loh gimana manusia dia bisa makan kadal nggak kita coba deh notosaurus langsung aja kita masukin nih dari yang DLC 2 DLC sebelumnya ada ada halo udah kayak biawak aja loh Pakali incer kan ya eh ngapain tuh eh langsung bantem kayaknya nih kayaknya iya deh ngapain lo eh 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 apa tuh Hah nggak ada apa-apa tadi apaan tuh oh diserang ya iya deh tuh hahaha diserang sama mengalutnya langsung meluka gitu tapi tadi kayak kaku-kaku gitu loh eh notosaurus disebelah lu ada Hiyurasaksa ngarah ke lu loh belakang lu bahkan dulu bakal ditelan abis-abis iya oh 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 my god busetnya oh nggak ngak telun mati langsung diserang sama si mengalutnya dia nggak suka ada biawak disini tadi serem banget sih sebenernya judul aja dia tiba-tiba di belakangnya notosaurus sedang diincer banget tuh Oke ini kayaknya mau dibakang juga deh ikhtiosaurus ya datang tuh dia udah deket-deket gue tahu modus lu lu ngasah macem-macem deh on yang warna merah oke oke ini baru juga nih dia gimana kali coba buru-buru itu datang belakang dia woi eh ikhtio lu harus lebih cepet sih lu harus lebih cepet benang ya sumpah dia belakang lu dia makin deket oh enggak-enggak dia ngapain tuh ya ngapain jadi apa lu terlalu cepet enggak-enggak dia udah nggak suka udah nggak tertarik kasihan juga jadi ikhtiosaurus dijual simbolnya bulan 2 ini kayak dia itu yang pengen lemah dari semua aquatic animalsnya apa nih ah dua oh lucu banget ngapain cuman nih ikhtiosaurus ya aduh makanya tetap keluarga ya saya bakal dimakan sama Megalodon yang disini oke nggak usah bahasa bahasi gue tahu lu pada pengen lihat apa lu pengen lihat Megalodon melawan Mosasaurus kan jadi ya sudah langsung aja deh kita keluarin nih si Mosasaurus siapa yang bakal jadi Apex Legends Apex Legends Apex Pedator di dunia akuatik ini kita coba cek ya Apex Legends Apex Legends tuh keluarin Mosasaurusnya gimana dia tuh apaan tadi tuh helikopter jatuh gedean mana nih gedean Mosasaurus atau gedean Megalodon panjang sih memang panjang Mosasaurus cuma gedenya itu masih lebaran Megalodon kayak deh tuh nggak jauh beda sih dan langsung mau tabrakan emaknya kayaknya mau berantem deh langsung oke eh eh apa ini ha apa ini itu udah ngelock animasi sih udah ngeliat tuh berhenti gitu ayo jangan aneh-aneh oh enggak masih aman masih aman masih nggak bantem cuma adu-adu mulut dikit doang tuh kayaknya oke bantem nih bantem nih bantem nih iya Oh my god tentu siripnya digigit Oh wow oke oke siripnya doang masih digigit nih masih disenggel dikit lah Mosas apakah lu bakal terkelahkan oleh Megalodon atau lu bakal masih yang paling atas nih gua nggak tahu juga sih itu ngapain tuh pada ah nggak dia cuma lewat doang sih Oh ngapain dia Oh dia lagi lompat akan hiu oke dia ngarah ke Megalodonnya apakah mau dibantemin lagi kayaknya iya deh entian dong enggak 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 lauk doang nih oke oke masih aman tapi dimajuin lagi sama Mosas arusnya datengin nih Megalodon siap-siap deh dia ngajak ribut nih pastinya senggol nggak nih enggak nggak mau disenggol takut kayak nih Mosas arusnya masa gitu eh apa nih ngapain oh kirain kirain mau berantem dia mau ngelawan hiu yang lain ngapain tuh hiu kecil eh tunggu tuh hiu mau lompat gue penat juga kalau dari sini gimana iya loh nah tuh makan deh tuh hiunya enak juga ya tuh dia makan berantem nggak nih enggak enggak berani ayolah Musa masa nggak berani sih datengin 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 oh nih ada oh akhirnya buset deh diserang sama Mosas arusnya nice Mosas itu dong maksud gua itu tonton juga nih sama orang-orang santai banget mereka juga nggak ada rahasi nggak ada apa-apa semangat kayak tuh kayak nggak diatur gitu nih depan lu ada Megalodon dengan Mosas arus belantem loh jarang-jarang juga ngapain yang ababu mau nyerang dia ha iya deh bantem lagi iya bantem iya diserang juga busetnya hahaha batu nendam nih Mosas arusnya gantian dia yang nyerang sekarang udah capek dia ending dong ending udah finisher aja gimana nih siapa yang bakal menang oh lagi bantem buset deh diserang sama Mosas arusnya oh my god nggak habis-habis nih kayaknya tapi dia udah berkurangan nih saltnya nah saltnya nggak berkurang sih ada yang nggak beresnya kayaknya atau emang berkebal kali ya berkurang sih ini nyawanya 66-67 sekarang ini dari coba bantem doang berdua buset deh kayak damai bisa nggak sih elah damai diket nah tuh padahal selekan nih kayaknya apa sama sekali nggak ada apa-apa diikuti kan nih sama Megadona itu mukanya serem banget ya sumpah muka-muka kriminal kayaknya sama-sama Apex deh mungkin ini makanya rada susah nih mereka berdua mati Oke selain DLC sebenarnya juga ada update baru sih update-nya itu kita ada dekorasi baru yaitu tadaaa ini adalah rumput laut jadi bisa kita dekorasi kayaknya ada tiga sih kelap satu kelap dua sama kelap tiga ya ini sangat dibantu banget nama-namanya Oke berarti ini dia ada rumput-rumput laut yang lumayan besar untuk menghiasi kolam ini ya bisa dibilang oke-oke ada tuh lihat dong oke ini lebih bagus lah lebih silihnya kayak ada sesuatu gitu nggak yang kosong banget nggak yang hampa ini lembus rumputnya dalam kayaknya ini bocor deh ini juga apalagi lembus sebagainya udah deh kalau gitu berarti itu doang Megadon dengan Mosasaurus kayaknya nggak ada aksi apa-apa lagi sih cuma sang-sang dong entah deh finisher kan juga sama aja kalau gitu berarti yaudah ini dia kita udah ngeluarkan Megadon ya masih ada beberapa lagi sih hewan-hewan baru untuk DLC ini tapi untuk sekarang kayaknya udah dulu deh jadi jangan lupa nge-like subscribe dan share dan sampai ketemu di video Jossi Quotevotion 2 selanjutnya sampai jumpa